Untuk memantau penyaluran bantuan langsung tunai pada warga penerima, Bupati Kabupaten Lubu Utara menyusuri pedalaman kecamatan Seko dan Rampi dengan menggunakan motor trail. Inilah ruas jalan menuju wilayah pedalaman kecamatan Seko dan Rampi, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Jalan setapak dan ekstrim ini hanya bisa dilalui kendaraan sepeda motor jenis trail. Untuk menuju kecamatan Seko dan Rampi, memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Bahkan, kadang harus bermalam di jalan, apalagi dengan kondisi hujan. Aksi Bupati Kabupaten Lubu Utara, Indah Putri Indriani, yang menggunakan sepeda motor trail ke sejumlah desa pedalaman ini sempat viral di media sosial. Selain memantau penyaluran bantuan langsung tunai, Bupati Kabupaten Lubu Utara, Indah Putri Indriani, juga mengecek langsung kondisi jalan penghubung Seko dan Rampi yang masih rusak. Jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh anak-anak kita yang bersekolah di Seko. Dan kalau harus memilih antara ruas Masambah Onondoa, Pincara Onondoa dengan Tede Boy ke Seko, sebagian besar memilih ruas ini karena jalannya lebih stabil. Kedepan, jalan ini nantinya akan diprioritaskan pembangunannya dengan bekerjasama dengan sejumlah pihak. Dari Kabupaten Lubu, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!